Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Ketemu lagi di Umpaman Kicau Channel yang konsisten membahas murai batu Dan informasi tentang dunia buruk Oke teman-teman Di video kali ini saya akan menanggapi Pertanyaan dari salah satu teman kita Yang ditulis di kolom komentar youtube Ini dari Firly Assalamualaikum Salam sehat Presiden Rakyat Murai Batu Mohon bimbingannya bagaimana caranya Agar burung lebih agresif Agar bisa main ngotot, nekan lawan Berharap ditanggapi Om Sanda Terima kasih Oke terima kasih ya Atas pertanyaannya Om Firly Kenapa mesti disebut Presiden Rakyat Murai Batu Oke lah ya Saya akan tanggapi ini Jadi Soal emosi, sensitivitas, kerja agresif Kerja ngotot, nekan lawan Ini kan hal yang terpenting adalah Pengondisian ya teman-teman ya Kuncinya ada disini Selain itu memang Diperlukan juga untuk menambahkan EF Fungsi EF disini Kita tambahkan saat Burung mau kita lombakan Artinya apa? Ini masuk ke settingan lomba Bukan untuk settingan harian Oke Jadi Hal yang paling umum Yang dilakukan oleh pemain Murai Batu Penambahan EF ini Biasanya Kroto ya Atau jangkri Ya ada bermacam-macam Anggapan dari teman-teman Memberikan fungsi EF ini Ada yang katanya Supaya burung itu Tidak Dilombakan dalam kondisi yang lapar Artinya supaya dia kenyang Ada yang Beranggapan Fungsi dari EF Ya penambahan Atau setutan ini tadi Untuk Menambah tenaga Ada juga yang Beranggapan bahwa Fungsi EF Yang diberikan saat Burung mau kita lombakan Setut lomba ini teman-teman Lebih ke burung Supaya lebih kondisi Dan Untuk sedikit menaikkan Birahi Biasanya Tambahkan Kroto Ya Cangkri Kalau dirasa Kroto itu Tidak cocok Karena Di beberapa Kasus Mureh batu itu Ada yang Kalau diberikan Kroto Malah kerjanya Gembos teman-teman Banyak Ngukluknya Maka Pemain ini juga Mencari alternatif Lain Burung harus Diberikan setut Tetapi karena Dia tidak cocok Dengan Kroto Maka Biasanya Diberikan Hongkong Ya Hongkong dan Jangkrik Biasanya seperti itu Nah Teman-teman Saya Tentukan Tadi kan Kuncinya itu Sebenarnya Ada di Pengondisian Ya Jadi setelah Burung itu Dirawat Setelah kita Kasih makan Untuk Rawatan Harian Ini ya Ya sudah Burung itu Setelah Rawatan Kita Krodong Full Krodong Aja Untuk Seharian Penuh Pagi Kasih Rawatan Krodong Sore Nanti Dibuka Kasih F lagi Krodong Kita ketemu lagi Di pagi hari lagi Itu terus yang dilakukan Ya Kuncinya ada di Pengondisian Dimana burung itu Jangan dibikin Gemprong Gemprong Jangan dibikin Marah-marah Hariannya Jangan dibikin Burung itu Gacor Untuk Hariannya Karena Burung Kalau sudah Terlanjur Keterbiasaan Gitu teman-teman Dia gacor Hariannya Biasanya Saat nanti Dilombakan Itu Kurang kerjanya Kurang ngotot Maka saya sering bilang Kalau burung itu Gacor Di rumah Biasanya Bohong Di lapangan Gitu ya teman-teman Nah sekarang Untuk Pola rawatannya Dirasa perlu Memang ada sedikit Perubahan Di sini Coba nanti Untuk Om Firly Untuk pola Rawatan Ini Untuk Pengembunan Itu Bersifat Wajib Pengembunan Di sini Bisa Om Firly Berikan Itu Gak usah Lama-lama Pengembunan Itu teman-teman Gak usah Lama-lama Om Firly Setelah Subuh Itu ya Itu burung Dikeluarkan Kan Itu kan Durasinya Gak lama Nanti Muncullah Sinar Matahari Nah Sebaiknya Gak usah Dipindah Biarkan burung Tetap Di situ Kita lanjutkan Untuk Penjemuran Nah Untuk Penjemuran Ini Yang tadinya Mungkin Om Firly Berikan Itu Hanya Setengah Jam Atau Satu Jam Di sini Penjemurannya Bisa Ditambah Untuk Penjemurannya Nah Untuk Mandi Mandi Ini Sifatnya Kita kurangi Ya Om Firly Silahkan kurangi Yang tadinya Mungkin burungnya Mandi Setiap Hari Atau Mandi Dua Hari Sekali Ya Di sini Agak Lebih Lama Lagi Mungkin Tiga Hari Sekali Atau Lima Hari Sekali Untuk Memandikan Burung Ini Terserah Mau Memandikan Paginya Atau Sorenya Oke ya Coba kita Tingkatkan Dulu Itu Ya Nanti kan Setelah Dirubah Seperti Ini Silahkan Nanti kan Om Firly Bisa Bawa Burung Kegantangan Burung Dilombakan Baru Nanti Kelihatan Ada Perubahan Atau Tidak Nah Kalau Sudah Ada Perubahan Di sini Apa Yang Perlu Kita Lakukan Apa Om Firly Yang Perlu Dilakukan Nah Coba Untuk Menstabilkan Tetap Di Pengondisian Wajib Ya Jangan Bikin Burung Itu Hariannya Gacor Kita Batas Itu Nah Sekarang Untuk Polanya Kalau Polanya Ini Yang Tadinya Mandi Itu Agak Lama Mungkin Tiga Hari Atau Lima Hari Sekali Disini Disesuaikan Lagi Setelah Burung Digantangkan Seperti Apa Mungkin Terlalu Tinggi Terlalu Agresif Karena Burung Terlalu Agresif Juga Itu Teman Teman Memang Kelihatan Serem Ya Tetapi Kelemahannya Apa Biasanya Dalam Membawakan Materi Itu Cenderung Dia Putus Putus Walaupun Dia Dapatkan Durasi Durasi Kerjanya Bagus Dari Awal Sampai Akhir Tetapi Ya Itu Tadi Karena Dia Banyak Nantang Saat Dia Ada Burung Gerak Dikit Dia Langsung Ngecun Ngecun Dan Ini Teri Itu Yang Dikeluarkan Tidak Tuntas Ya Disitu Nanti Coba Disesuaikan Lagi Nah Kalau Udah Kelihatan Enak Nih Udah Nekan Om Sanda Ya Udah Mandinya Mandinya Ini Sekarang Kita Sifatnya Untuk Menstabilkan Berikan Aja Mandi Itu Sore Hari Kalau Tadi Terserah Mau Mandi Pagi Atau Mandi Sore Ya Kalau Udah Kelihatan Ada Rubahnya Seperti Ini Mandi Itu Wajib Sore Hari Mandi Sore Hari Bisa Diberikan Dua Hari Sekali Atau Tiga Hari Sekali Gitu Ya Ampirli Sangat Mudah Untuk Meningkatkan Istilah Orang Victor Burung Kita Atau Semangat Tarung Dan Supaya Burung Itu Bisa Agresif Hubungannya Kan Dengan Sensitivitas Emosi Yang Disertai Dengan Birahi Jadi Kalau Emosi Disertai Adanya Birahi Jatuhnya Adalah Sensitivitas Burung Kalau Udah Sensitif Jangankan Ada Musuh Suara Suara Yang Bikin Dia Kaget Itu Dia Udah Marah Suara Apalagi Kalau Dia Melihat Musuh Dia Akan Kerja Dengan Agresif Main Motot Dan Pasti Nekan Mainnya Gitu Ya Oh Ya Ini Om Firly Satu Lagi Saran Saya Supaya Burung Sampian Nanti Bisa Kerja Dengan Maksimal Usahakan Dan Ini Dibiasakan Saat Sampian Gantangkan Burung Itu Dasar Kandang Itu Harus Betul Betul Bersih Dari Apa Dari Kotoran Dan Dari Sisa Makanan Itu Supaya Burung Sampai Nanti Bisa Kerja Dengan Maksimal Oke Saya rasa Cukup Sekian Sukses Selalu Bereit Sampai 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 Dari